Hai makanan khas Karo Deni Serdang Kala Petah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deni Serdang dan kali ini kita akan memasak lobak-lomak manuk ini dia khasnya orang Deni Serdang buat lobak-lomak manuk pakai darah guys darahnya pun harus sampai masak kalau tidak mungkin masih ada bakteri-bakteri yang belum baik tersimpan di situ Oke guys kita lihat cara pembuatannya langsung saja check it out terlihat pembuatannya ya Mari kita siapkan bumbu-bumbunya bumbu-bumbu kaskaro siapkan dia lengkuas serai cabai bawang merah bawang putih secukupnya dan ditumbuk halus semuanya cabainya lengkap dan serainya paling utama yaitu daging ayam jangan ketinggalan itu bahan utama kita Bro siapkan minyak makan secukupnya dan mari kita goreng bawang putih dan bawang merahnya dan masukkan bubur rendang berkisar 4 saset yang kecil kita masukkan serainya lengkuas aduk rata dan beri cabai secukupnya aduk-aduk bumbu hingga merata dan tunggu hingga agak kekuning-kuningan dia bumbunya masukkan keseluruhan daging ke dalam bumbu yang sudah diaduk dan aduk hingga merata bumbu-bumbu dan dagingnya asam sekala ini dia santan kita yang belum dipras dan darah ayamnya tentunya guys masukkan santan dan masukkan air asam sekala dan aduk-aduk darah dengan daun serai oke ini diambil dari darah ayam itu sendiri dan pasti saat mendidih disitu taruh darahnya biar darah juga ikut masak tambah garam setutupnya guys dan sebentar lagi proses kenyampuran darah dan dagingnya saat mendidih oke campur-campur hingga merata oke campur-campur hingga merata kita dengan sentongan ayam lomok-lomoknya pun sudah masak guys dan saatnya kita untuk menikmati hasil masakan kita sendiri oke mari makan salam sejahtera dari Tristian Langit menjual-jual terlalu oke terima kasih bye bye oke 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 oke